Halo, selamat datang di channel Misaki dan di kesempatan kali ini aku pengen bahas tentang Way of Winter secara lengkap ya dan ini aku dapat dari live streaming developer di official one human nya, buat kalian yang mau nonton versi inggrisnya, kalian bisa cek aja official one human nya langsung buat kalian yang mau lanjut ke server Way of Winter, kalian bisa sign up di tanggal 17 Oktober nanti jangan lupa login di hari itu ya guys dari mulai jam 6 pagi terus apa aja nih yang ada di Way of Winter, apa aja isinya apa aja yang kita lakukan disana apa yang baru dan aku akan bahas di video kali ini pembahasan yang pertama disini aku mau bahas kalau map nya itu ada terbagi 2 area guys ada map S dan map yang dekat lava, map S disini namanya Vina Fjord terus kalau yang di map lava namanya Amber Strand, nah jadi disini tuh kalian bisa mati kedinginan atau mati kebakar guys, kalau kalian jalan-jalan dan tiba-tiba mati ya bisa jadi karena kalian kedinginan atau kalian kepanasan, tapi tenang aja walaupun bisa mati seperti itu game nya sudah memberikan solusi berupa kalian bisa membawa obor ketika kalian jalan-jalan di area yang dingin, nah jadi hati-hati juga nih kalau kalian gak ada proper sama sekali, terus tiba-tiba kalian di area dingin, kalian nyemplung ke air itu langsung bisa meninggal ya, nah terus itu kalau kalian pergi ke map lava, nah di map lava itu kalian langsung kebakar gitu dan langsung mati, cuman kalau buat map lava ini aku kurang paham ya, bagaimana cara menghilangkan panasnya gitu ya, karena di penjelasan yang developer ini dia cuman ngasih tau kalau cara mengurangi kedinginan ya pertama, kalian bisa dengan membawa obor terus kedua, kalian bisa membuat penghangat ruangan yaitu pulang ke rumah lah gitu ya nah kalau buat yang panasnya atau lava nya ini aku gak tau ya mungkin mandi aja gak sih nah terus tuh di rumah juga kalian sebenarnya bisa bikin baju cool resistant buat yang dinginnya tapi bahannya khusus, jadi kalian cari dulu binatang yang menghasilkan bulu yang hangat terus kalian bikin atau craft dia menjadi baju hangat gitu ya contohnya disini kayak rusak kutub gitu ya guys terus juga disini ada tanaman baru pastinya yang pertama itu ada spek mouth terus itu ada solar paper dan sunny ginger nah makanan-makanan ini, bahan-bahan ini kalian bisa gunakan untuk kalian bikin jadi makanan lalu dia akan memberikan buff anti dingin atau apalah itu ya karena emang kita mungkin butuh makanan juga ya pastinya jadi buff nya itu bisa buat nahan dinginnya tadi oke keren banget ya ini konten yang ini nah terus kita masuk ke konten yang menurut aku paling keren tapi katanya ini mirip sama game lain ya katanya sih mirip kayak sistem diprospang gitu ya namanya itu thermal tower nah thermal tower ini bisa kalian ciptakan setiap camp itu punya nantinya aku gak tau disini camp per satu orang apa warband gitu ya kalau menurut aku sih kayaknya warband karena disini kan lumayan banyak rumah-rumah gitu ya kita lihat di videonya nah jadi di thermal tower ini kita harus bikin wajib bikin kenapa wajib dibikin karena dia bisa membuat suhu di area tersebut jadi stabil guys terus dia juga dapat meningkatkan hasil panen secara drastis untuk meningkatkan hasil panen yang depiated bagus banget nih nah nanti bisa dibuka skillnya dengan membuka memetik pastinya cuman aku gak tau ya seperti aku bilang tadi ini warband atau camp gitu ya per orang atau per camp gitu ya per warband nah nanti di map ini juga waktu kalian mau masuk ke map ini nanti kalian disuruh pilih tuh guys kalian mau terjunnya dimana gitu ya kalian bisa pilih terjunnya di map lava atau mungkin mau terjun di map es kalau aku sih kayaknya bakal terjun di map es mungkin kebanyakan seperti itu ya siapa juga yang suka kepanasan gitu ya guys tapi sebenarnya sama aja sih terus tuh di map ini juga banyak deviance baru ya tentu saja kegunaannya adalah ya kalian bisa lihat sendiri mungkin nanti kita pasti akan mencari pokemon pokemon gemoy ini ya pasti ini adalah rutinitas aku setiap hari pastinya kalau udah masuk ke server ini nih guys terus itu di way of winter ini ada total seluruh pasenya itu ada 35 hari guys di pasen 1 itu ada 7 hari ya itu baru buka sedikit dulu ya ya kalian tau loh mungkin kak sudah paham ya per buka map itu kayak gimana terus itu di pasen 2 itu ada 8 hari pasen 3 itu ada 10 hari pasen 4 ada 10 hari sebenarnya totalnya itu ada 28 semuanya sama buat pindah ke server selanjutnya ya di pasen 5 tapi di pasen 5 ini kan kita emang biasa dikasih waktu 28 hari itu kan disebut pasen settlement pas ya settlement pas ini kan bisa kalian ngerjain sesuatu hal yang menurut kalian tuh belum selesai di server di server ini kalian bisa kerjakan di pasen terakhir ini nah buat next season atau season 5 kita masih tunggu bagaimana perkembangan dari developernya ya guys tapi harapannya aku sih ya main aja dulu di map ini 2 pas menurut aku sih gak masalah 2 bulan main disini karena kayaknya bakal banyak fitur monster yang baru dan kita perlu jelajahi lagi gitu ya apalagi kan devian-devian juga banyak nih nambahkan ya jadi ya mungkin segitu aja lah buat penjelasan WO Pinter ya emang seseru itu kedengarannya jadi jangan lupa nanti tanggal 17 kalian sikap dulu ya guys oke thank you selamat menikmati